Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Cimani keraton hari ini saya akan coba berikan satu lagi informasi ada beberapa yang pengaruh penyakit ataupun ketuknya berdampak negatif terhadap perkembangan ayam untuk hari ini saya akan coba kelihatan ada beberapa contoh penyakit ayam yang bikin ayam sakit ataupun kondisinya kurang sehat dan kurang nafsu makan biasanya kalau ayam habis ngeremin dari telur biasanya terdapat beberapa kutu-kutu kutu ini dalam arti apa ya sering memakan darah dari ayam otomatis kondisi kesehatan ayam bisa terganggu kalau makan pun dia kurang nafsu ini biasa kayak gini biasanya ada beberapa kutu yang sering nempel di ayam nah ini contohnya kutu-kutu ini yang sering menempel di ayam biasanya dia kalau udah habis ngeremin jumlahnya memang cukup banyak juga nah dia nempel-nempel di sela-sela antara bulut sama daging ya coba lagi cari kutunya biasanya di bagian bagian yang emang tertutup ini nih contohnya nih nih salah satu kutu yang bisa mempengaruhi bola nafsu pada ayam mungkin ada hal sama juga di ayam lain selain di ayam cuman ini kebetulan kutunya banyak juga ini memang ayam ini habis merom ya jadi kalau diambil emang susah ntar kita coba mandikan ayam ini biar kondisinya tetap sehat bisa di belakang-belakang tengkor setelah-setelah bulu sama daging kutunya ini yang bikin ayam sering sakit dan nafsu makannya berkurang Oke kita coba mandikan mudah-mudahan ayam terhindar dari kutu ini banyak banget ya cukup banyak ini ini di bagian-bagian lainnya juga ada sebelah sini oke saya akan tutorialkan cara menghilangkan kutu di ayam berakibatnya ayam tidak nafsu makan dan kondisi kesehatan menurutnya gara-gara diserang sama kutu ayam oke terima kasih tunggu kelanjutan videonya oke saya akan coba mandikan ayam ini salah satu mungkin udah saya sudah umum ya kita gunakan sabun sunlight sebagai sabun cuci dari kutu-kutu yang ada gunanya tadi kan banyak yang dilatih ini kita cek bagaimana yang penting kita pakai minyak pakai air dingin aja karena kondisinya ayam nggak terlalu masih parah selesai tetang penerja ayamnya parah dan menggunakan air hangat terus juga juga cuacanya mencukup serah juga panas jadi dia masih bisa menahan yang menunggu-menunggu ngacam saat badannya basah tadi di bagian sini kutunya banyak biarkan dulu biar kutu-kutu sepanyak biar kutunya akan keluar biar kutunya dia mulai kelihatan keluar bos tak keluar ini kutu-kutunya kalau kena sabun sunlight dia pada keluar oh kutu-kutunya pada keluar ya kutu-kutunya mulai pada keluar sendiri ini yang mengakibatkan ayam tidak nafsu makan terus berlanjut ke sakit ayamnya selamat menikmati 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 selamat menikmati